Halo semuanya, selamat datang di channel AutoTune Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bimo di segmen Mobcast Pilihan. Segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi AutoTune Indonesia. Dan pada episode kali ini, saya akan mereview sebuah mobil yang fun to drive dan cukup populer. Seperti apa detailnya? Nanti kita lihat. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel AutoTune Indonesia, nyalakan juga lonceng notifikasinya, share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, serta like video ini jika kalian suka dengan video ini. Ini dia mobilnya nih ya, yang akan kita review pada episode kali ini. Honda Brio Satya Tipe E tahun 2017. Dan unit yang akan kita review ini adalah unit yang sudah facelift ya. Nah, buat kalian nih kalau misalkan pengen nonton yang versi sebelum facelift, rekan saya Sule sudah pernah mereview nih ya. Bagi yang mau lihat nih, linknya ada di sini ya. Untuk Brio Satya yang sebelum facelift. Oke, dan yang ini unitnya adalah versi yang sesudah facelift. Memang tidak begitu banyak sih ya perbedaannya antara versi yang sebelum facelift, ataupun dengan yang sesudah facelift ya. Hanya di beberapa bagian, nanti kita lihat ya detailnya seperti apa. Nah, kalau ngomongin Honda Brio ya, khususnya untuk generasi yang ini nih ya, yang Satya facelift nih ya, dia memang ada beberapa tipe. Tipe yang paling bawah itu ada tipe S, kemudian tipe yang paling tengah-tengahnya itu ada tipe E, dan yang tipe paling atas itu ada tipe RS. Kalau misalkan yang tipe E sama tipe S, itu dia termasuk ke dalam kategori LCGC. Yuk, langsung kita lihat ya detailnya ya. Headlampnya dia masih sama ya dengan versi sebelumnya. Crystal Multi Reflektor dengan bohlam hologen ya semuanya, baik lampu utama, lampu senja, dan lampu sein, dia masih menggunakan bohlam hologen biasa ya. Dan modelnya masih sama dengan generasi sebelumnya, atau versi yang pertamanya. Perbedaannya ada di sini nih, di bagian grill ya. Kalau yang versi facelift ini, dia grillnya full black, yang memanjang. Dan ada aksen chrome-nya di bagian bawahnya nih, sedikit ya. Di bagian tepi bawahnya nih. Di sini juga berbeda bempernya, dibandingkan dengan Brio Satya generasi pertama ya, atau yang sebelum facelift. Di sini untuk yang facelift, dia modelnya agak sedikit lebih mengembung. Dan kalau kita lihat dari samping ya, kita lihat dari samping nih, dia agak sedikit maju gitu ya. Ada lebihan lah gitu ya, kalau kita bisa katakan gitu ya. Di bagian bempernya juga sudah dilengkapi dengan fog lamp kristal multi reflektor ya. Dan bohlamnya juga masih menggunakan bohlam hologen biasa nih. Untuk mesinnya sendiri, dia tipenya 1.2L ya. SOHC, 4 silinder, dan dia sudah ada teknologi IV-TEC ya. Dan untuk mesinnya ini, dia dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 90 PS di 6000 RPM, dan torsi maksimum itu sekitar 110 Nm di 4800 RPM. Dan ini juga pastinya sudah menggunakan injeksi ya, sebagai pengabut bahan bakarnya nih. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk ruang mesinnya, dia belum dicat suara bodi ya. Di sini cuma kena cipratan cat aja nih ya, ada rona-rona merahnya. Kemudian di bagian kap mesin juga belum dicat suara bodi, tetapi sudah ada karpet peredam, walaupun setengah ya. Dan ada air dam ya, ini buat aki nih ya, sirkulasi ya udaranya nih di sini. Dan juga tentunya sudah dilengkapi dengan fitur ABS IBD ya, untuk remnya nih. Ini ABS-nya nih di sini. Bannya menggunakan berdiameter 14 inci ya, dengan profil 175 x 55 R14. Nah ini bedanya lagi ya, dengan tipe yang RS. Kalau yang tipe yang RS itu dia, velgnya itu berdiameter 15 inci, lebih besar dibanding si Satya ini ya. Dan di sini model velgnya seperti ini, untuk yang facelift, dengan finishing silver ya di sini ya. Kalau saya sih kayaknya lebih seneng yang sebelum facelift ya, model velgnya nih ya. Di bagian fender dia sudah dilengkapi dengan lampu sein ya di bagian fender. Nah ini juga yang membedakan dengan tipe RS ya. Kalau tipe RS dia, lampu seinnya sudah menyatu dengan spion. Jadi sudah tidak ada di sini untuk tipe RS. Tapi karena ini tipe yang Satya, jadi baik tipe E ataupun S, dia masih dilengkapi dengan sein di fender. Di sini spionnya, dia sudah lengkap, sudah electric mirror ya, tapi dia belum dilengkapi dengan electric retract. Dan yang tadi, dia belum ada sein di spion. Karena seinnya dia berada di fender ya. Untuk handle pintunya, dia modelnya tarik seperti ini. Sama, sama seperti versi yang sebelum facelift ya. Seperti ini tarik, masih sama dan suarna bodi. Dan untuk pilarnya, nah di sini kita lihat ya. Di sini pilarnya dia belum di blackout. Dia masih suarna bodi. Kalau misalkan versi yang RS itu, dia sudah di blackout. Untuk pilarnya. Tapi sayangnya nih untuk Honda nih ya, di bagian atas ini dia tidak ikutan di blackout nih. Sayang banget tuh ya. Harusnya kalau memang mau di blackout semua, semua nih. Semua di frame pintunya, kalau bisa di blackout. Sampai atas-atasnya di bagian sini. Dan di sini ya, untuk antenanya dia sayangnya untuk brio ini ya. Sampai ke tipe RS pun, dia masih model tarik seperti ini ya, untuk antenanya. Belum model shark fin atau shark pull. Tapi untuk brio yang baru, yang generasi kedua itu, dia sudah menggunakan antena di bagian tengah ya. Dan di sini untuk pengeremannya ya, di sini dia untuk bagian belakang, dia masih menggunakan tromol ya. Tapi untuk depan dia sudah cakram. Dan untuk fiturnya tadi, sudah dilengkapi dengan ABS dan IBD ya, untuk kremnya. Di sini door trimnya seperti ini ya. Untuk yang satya ini memang kombinasinya antara hitam dan beige ya. Tapi dia kebanyakan beige nih. Dan layoutnya pun masih sama dengan versi yang sebelum facelift ya. Di sini ada handle pintunya berwarna silver. Dan di sini ada power window, electric mirror, power door lock, dan window lock. Ini ya di sini ya. Dan di sini untuk power window-nya, dia yang auto hanya sisi pengemudi saja nih. Di sini ya. Ada door pocket, cup holder satu buah, dan speaker. Dan untuk tipe yang paling bawah, yang tipe S, itu dia handle pintunya nih. Dia tidak berwarna silver ya. Dia berwarna beige, mengikuti warna door trimnya. Di sini memang yang paling terlihat perbedaannya ya, antara versi yang facelift dan non-facelift adalah di bagian, kalau di interiornya itu, di bagian dashboardnya. Ini bisa dilihat ya, untuk bagian dashboardnya nih. Ini versi yang facelift seperti ini. Dia sudah berubah total ya. Mirip-mirip kayak apa, mobilio BRV ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, untuk setirnya, setirnya masih sama ya, dengan versi yang sebelumnya. Cuma ada perbedaan di audio steering switch. Kalau versi yang sebelum facelift, itu dia belum dilengkapi dengan audio steering switch ya. Begitupun tipe S, tipe S yang facelift itu, dia belum dilengkapi dengan audio steering switch. Jadi karena ini tipe E, ini ibaratnya tipe yang paling lengkapnya, dari kategori LCGC ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan audio steering switch-nya nih, di sini. Bagian saklar kanan, dia ada saklar lampu, beserta dengan fog lampnya ya. Dia terintegrasi nih, menyatu dengan saklar fog lamp. Kemudian di sebelah kiri, ada saklar wiper, yang sudah intermittent ya, tapi intermittentnya, belum bisa diatur interval waktunya nih. Dan juga sudah ada wiper belakang nih ya. Untuk speedometernya nih, kalau kita lihat, ketika kita nyolok kunci, dia otomatis berpendar, cahayanya ya. Sekarang kita lihat nih, untuk MID-nya ya, di bagian bawah nih ada apa aja nih. Jadi di sini, dia speedometernya masih sama, masih analog ya. Takometer, speedometer, dan meteran bensin. Nah di sini nih, kalau yang versi yang sebelum facelift, atau yang non-facelift itu, dia meteran bensinnya kan, bentuknya bar ya, di bawah sini. Tapi untuk yang facelift ini, malah dia, kalau saya bilang, malah downgrade ya, malah balik lagi ke jarum nih. Kita lihat MID-nya, di sini ada posisi gear, ada jam digital, kemudian, ada trip ya, ada tripmeter nih, dan ada jam juga nih, pengaturan jam. Balik lagi di odometer ya ini ya, karena ada beberapa LCGC, yang tidak memberikan, posisi gear ya, terutama tuh, misalkan kayak Aila atau Agia, generasi pertama ya, base pertama tuh dia, sebelum facelift, belum ada indikator gearnya, di speedometer. Ini bagus sih, simple tapi informatif ya. Kisi-kisi AC-nya model seperti ini, yang sekarang lebih ke arah mengotak ya, nggak membulat ya, di sini dengan aksen silver di sekelilingnya, dan sudah bisa dibuka tutup juga nih, untuk kisi-kisi AC-nya ya, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka, di sini. Di sini audionya, dia menggunakan tipe atau model double din ya, seperti ini originalnya, dan di sini untuk fitur-fiturnya, dia sudah ada FM radio, dan masih ada CD ya, masih ada CD nih, MP3 di sini, lalu ada AUX dan USB ya, di sini. Modelnya seperti ini, double din ya, dan belum monitor, kalau yang monitor itu ada di tipe RS ya, dan di sini untuk selilingnya, dia bagusnya diberi finishing black gloss ini ya, kemudian di sampingnya ada tombol hazard, dan di bawahnya nih, ini yang istimewa nih ya, sudah digital ya AC-nya, walaupun dia belum dual zone, tapi dia sudah digital nih, di sini ada pengaturan arah semburan, pengaturan suhunya, modelnya bar di sini ya, tetapi belum dilengkapi dengan knob open close air nih ya, nggak ada knob open close airnya nih di sini ya, harusnya ini di sini nih, biasanya tempatnya nih, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, yang ya lumayan lah, bisa naruh HP ya, dompet nih di sini, kartu-kartu bisa, lalu di bawahnya juga ada juga tempat penyimpanan yang lebih besar ya, dan juga ada power outlet nih, buat nge-charge ya, kemudian juga, di belakangnya ada cup holder 2 buah, dan ini transmisinya Matic ya, unit yang kita review kali ini nih, nah karena bisa dibilang, untuk Brio Satya yang facelift ini, dia baru ada transmisi Matic-nya nih, karena Brio Satya sebelumnya ya, yang sebelum facelift itu, dia sama sekali tidak ada pilihan transmisi otomatiknya, nah jadi nih kelebihan juga nih, buat kalian nih, lagi-lagi ya, yang pengen punya Brio model begini, ya, dengan transmisi Matic, mungkin bisa pilih versi yang ini ya, yang facelift-nya gitu ya, karena untuk versi yang sebelumnya tuh manual semua, dari tipe A, tipe S, tipe E itu dia manual semua, oh iya, dan catatan untuk yang facelift ini, untuk tipe A itu sudah di tiadakan ya, sudah nggak ada, jadi dia langsung ke tipe S dan E, untuk Brio Satya-nya, model gate-nya ini bisa dibilang konvensional banget ya, jadul banget nih, karena dari generasi JSGD ya, dari generasi JSGD ini model seperti ini, untuk shift-nya, ya, dia modelnya bukan shift-gate ya, modelnya yang lurus biasa, dan di sini ada lubang kuncinya biasa ya, untuk menetralkan gitu, kemudian di bagian belakangnya nih, ada rem tangan ya, dia model masih mekanical biasa seperti ini, dan masih biasa ya, belum ada chrome-nya nih, bagian ujung ya, masih hitam, dan di sini ada satu buah cup holder nih ya, untuk di bagian belakangnya, di sini ada seperti corak karbon nih ya, tapi ini bukan karbon, ini hanya coraknya aja ya, tapi ini menurut saya kombinasi yang sangat bagus, dikombinasikan antara Lee Silver dengan corak karbon, nah ini oke banget nih, manly banget ya, cocok sih dengan karakteristik brand-nya ya, dan mobilnya gitu, bisa dibilang lumayan lah ya, lumayan besar, tapi tidak begitu dalam nih ya, untuk laci dashboard-nya, dan dia masih biasa ya, belum soft opening nih, untuk laci dashboard-nya, di sini dia joknya masih menggunakan, tipe yang apa ya, sebutannya yang nyambung, atau sebutannya nih, kalau orang biasa kita nyebut ya, model pocong nih, untuk joknya seperti ini, jadi headrest dan bagian badannya nyambung nih, belum bisa diatur ya, tinggi rendahnya, jadi dia fix nih, seperti ini model joknya, nah berbeda dengan tipe yang RS, kalau yang RS itu dia, headrest-nya dia sudah bisa diatur ya, atau bisa di adjust, tinggi rendahnya, tidak menyatu seperti ini, motifnya seperti ini, originalnya nih, sama pemiliknya nih, belum disarung nih ya, ini masih aslinya seperti ini, jadi maklum nih agak sedikit banyak noda-noda nih, seperti ini ya, dan dia bahannya fabric ya, fabric yang agak kasar nih, untuk bahannya, kemudian untuk seatbelt-nya sendiri, dia juga masih fix nih, belum bisa diatur ya, tinggi rendahnya, untuk si brio ini, untuk sun visor penumpang depan nih, dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya, tapi belum dilengkapi dengan lampu nih ya, begitu pun dengan sun visor pengemudi, dia juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror ya, tapi belum dilengkapi dengan lampu, dan untuk spion tengahnya, dia bagus nih ya, sudah day net view, walaupun masih manual ya, lalu di bagian tengah sini, ada lampu kabinnya nih, disini, jadi dia lampu kabinnya bukan di depan ya, kalau misalkan kayak Agia, Aila gitu kan, dia lampu kabinnya di depan sini ya, dekat kaca tengah, tapi kalau untuk brio ini, dia ada di tengah sini, dan masih menggunakan bohlam, hologen biasa, sebelum kita lanjut ke bagian belakangnya nih ya, lihat akomodasinya, kita lihat dulu nih, door trimnya ya, door trimnya dia seperti ini, masih full plastik ya, sama seperti di depan, belum ada bahan fabricnya nih, dia masih full plastik seperti ini, dengan disini ada handle pintunya, dan yang unik adalah, tombol power window-nya nih, dia model seperti ini ya, tidak yang sejajar dengan armrest, kemudian di bagian bawahnya ada speaker, tapi belum ada door pocket ataupun cup holder nih, jadi masih polos aja dia, dan kalau untuk brio satya yang tipe S-nya, dia di bagian bawah sini nih, dia belum ditutup dengan cover plastik ya, jadi masih kelihatan besi-besi pintunya, atau masih kelihatan warna bodi aslinya ya, tapi karena ini tipe E, jadi dia sudah lengkap, sudah full ditutup sampai bawah ya, sampai sini, ya, disini saya tingginya 172 cm ya, yang saya rasakan sih, duduk di brio ini, masih oke sih ya, cuma memang untuk legroom saya, memang agak terbatas nih ya, di bagian dengkul nih, kalau untuk headroom sih masih oke ya, bisa dilihat ya, sisa sedikit nih, tapi masih oke lah, masih oke sih, kemudian disini untuk jok penumpang dan pengemudi, dia sudah dilengkapi dengan seatback pocket ya, dua buah nih kanan-kiri, sudah ada kantongnya, untuk jok di bagian belakang ini ya, yang saya rasakan, kerebahannya sih normal ya, cukup lah ya, dan untuk jok di bagian belakang ini ya, dia pelipatannya dia masih full, belum bisa dibagi ya, masih full nih, belum bisa 50-50 atau 60-40, dia masih full, nanti kita lihat ya pelipatannya seperti apa, dan untuk sisi safety, di penumpang belakang nih, dia sudah disediakan seatbelt ya, dan seatbeltnya juga tiga orang nih ya, dan kemudian di bagian atas ini, dia sudah dilengkapi dengan handgrip ya, sudah ada handgripnya disini, tapi modelnya masih fix ya, belum retract nih untuk handgripnya, dan disini di bagian atas kita lihat, sudah ada rear upper spoiler ya, dan juga high mount stop lamp nih, sudah menyatu dia, dan untuk brio yang seperti ini ya, yang modelnya seperti ini, yang generasi pertama memang unik, karena pintu bagasinya itu dia full kaca, jadi kan kalau misalkan mobil-mobil biasa itu, kalau pintu bagasinya dia kombinasi ya, antara kaca dan plat gitu ya, tapi kalau untuk brio ini, yang modelnya seperti ini, dia pintu bagasi belakangnya unik, karena full kaca, di bagian kaca belakangnya, belum dilengkapi dengan rear refogger ya, masih polos nih, tetapi dia sudah dilengkapi dengan wiper belakang nih, sudah ada wipernya, karena ini tipe yang E, kalau misalkan tipe yang S, itu dia belum dilengkapi dengan wiper belakang, dan belum ada garnisnya seperti ini, jadi masih polos ya, untuk tipe S, dan disini kita lihat untuk emblem-emblemnya, di sebelah kiri saya, dia ada emblem Honda Prospect Motor ya, karena ini memang, kategorinya memang LCGC, memang salah satu persyaratan dari pemerintah pada saat itu, harus menempelkan emblem seperti ini, Honda Prospect Motor gitu ya, dan di tengahnya ada logo bunga melati nih ya, untuk Brio Satya, dia memang logonya bunga melati, seperti ini di tengah-tengah, kemudian di sebelah kanan saya, ada emblem Brio, dan ini tipenya E Satya, seperti ini, dan di bagian bawahnya nih, bagian lampu, disini ada emblem Ivy Tech-nya ya, karena ini teknologi mesinnya memang Honda, terkenal dengan Ivy Tech-nya, dan kalau kita lihat disini, untuk garnisnya, dia kan disini full chrome ya, ini juga menjadi pembeda ya, antara versi yang ini, facelift dan yang non-facelift, kalau yang non-facelift itu, dia garnish-nya ada hitamnya, jadi tidak full chrome seperti ini, tapi ada hitamnya, dan ada sedikit chrome-nya, tapi kalau untuk di tipe facelift ini, dia full, sudah full chrome ya, seperti ini, nah ini juga yang menjadi pembeda ya, untuk stop lamp-nya, dia seperti ini modelnya, bulat ya, dan bisa dibilang ini tiga dimensi ya, karena ini ada cekungan ke dalam nih ya, nggak rata gitu ya mikanya, dia banyak cekungan ke dalam, dan terbagi menjadi dua warna, merah dan clear ya, kalau misalkan tipe yang sebelum facelift itu, dia merahnya hanya di bagian buletan remnya saja, tidak sampai ke samping-samping sini ya, tapi karena ini facelift, dia merahnya semua, dari buletannya, dan juga bagian samping-sampingnya sini, berwarna merah, semuanya masih menggunakan bohlam biasa ya, belum ada yang LED, seperti itu, pampernya masih sama dengan generasi sebelumnya disini, cuma disini sudah ada sensor parkir nih ya, dua titik disini ya, nah ini tadi membukanya dia, cara membukanya ada tuas di bagian dalam kabin, atau bisa menggunakan kunci, dicolok ke sini ya, ada rumah kuncinya nih disini, dan disini kita lihat ya, untuk bagasinya seperti ini, akomodasinya, dan lumayan dalam nih, nah disini agak merepotkan nih, misalkan buat bawa galon, bawa gas gitu ya, agak merepotkan nih, karena kita perlu mengeluarkan tenaga XA, untuk mengangkatnya lebih kuat, lebih tinggi ya, karena ini jauh sekali, bedanya ke bawahnya, dan disini bisa dibilang muat sih ya, untuk tiga galon sih muat sepertinya ya, tiga galon muat, dua tas muat, koper-koper yang sedang-sedang sih muat ya, kita mau lihat kan pelipatannya, karena ini full ya pelipatannya, jadi pelipatannya itu dia mesti kanan-kiri, mesti bareng ya, ini ditarik, tuasnya seperti ini, dengan berbarengan ya kanan-kiri, lalu didorong ke bagian depan, nah seperti ini, nah inilah akomodasi tambahan ya, bagasinya, kalau misalkan kalian mau bawa barang lebih besar, dengan cara melipat kursi belakangnya, tapi sebenarnya nggak flat banget sih ya, dia masih agak berundak ya, tapi ya lumayan lah ya, nambah space ya, oke tadi kita udah review ya, dari bagian eksterior, interior, mesin, ya semua udah kita review, fitur-fiturnya apa aja, dan sekarang saya mau ngerasain nih, gimana impresi berkendaranya ya, dari Honda Brio Satya, tipe A, transmisi Matic, tahun 2017, gimana ya rasanya ya, apakah, seperti yang tadi di awal saya bilang, fun to drive, oke yuk, kita cobain aja langsung ya, oke yuk, sekarang kita mau ngerasain, gimana impresi berkendaranya ya, tapi sebelum itu nih, disini untuk, sitting position ya, yang saya rasakan disini, ya memang, nggak salah sih ya, kalau memang mobil ini, banyak yang bilang memang, salah satu mobil yang fun to drive ya, dari duduknya aja nih, posisi duduknya aja memang sudah, nyaman sih ya, yang saya rasakan sih ya, oke banget nih ya, oke yuk, langsung kita jalan ya, nah yang pertama saya rasakan, untuk transmisinya ya, ini kan yang unit yang kita review ini, bertransmisi CVT, Matic ya, Matic ya dia CVT ya, cukup halus ya, karena memang, kalau tidak salah, Honda menyematkan salah satu teknologi ya, teknologi yang bikin, si transmisi itu, lebih halus dan, lebih hemat BBM ya, kemudian untuk setirnya sendiri, bisa dibilang cukup enteng ya, yang saya rasakan ya, sangat enteng bahkan nih, untuk setirnya, untuk suspensinya nih, yang saya rasakan dia, cukup dewasa ya, bisa dibilang, keras juga enggak, tapi terlalu empuk juga enggak, ya sedang-sedang aja sih, ya cukup lah, untuk mobil sekelas ini ya, untuk suspensinya, dan untuk handling nih ya, yang saya rasakan, bisa dibilang, dia cukup stabil, karena saya juga waktu itu pernah ya, bawa, video juga ya, yang seperti ini, di tol gitu ya, dia memang cukup enteng, bisa dibilang ya, enteng banget mobilnya, dengan kecepatan, ya 80 gitu ya, 100 gitu, dia masih enteng ya, untuk mobil ini, jadi bisa dibilang mobilnya cukup stabil, karena memang, kalau kita lihat secara kaset mata, dari sumbu rodanya ya, bisa dibilang, untuk LCGC ini ya, Brio ini nih, agak lebih lebar, dibandingkan LCGC lainnya, untuk sumbu rodanya, jadi, ya, yang kita tahu kan, semakin lebar, itu menapaknya akan semakin sempurna ya, kalau untuk sebuah mobil ya, seperti itu ya, dan untuk harganya sendiri ya, untuk harganya sendiri, untuk pasaran secondnya nih, saya cek di e-commerce ya, itu sekitar 116 sampai 120 jutaan ya, untuk harga dari Honda Brio Satya ini ya, untuk pasaran secondnya, tapi itu bisa lebih mahal, dan juga bisa lebih murah, tergantung wilayah, dan tergantung kondisi mobilnya itu sendiri ya, dan untuk pajaknya sendiri, menurut pemilik ya, menurut pemilik itu sekitar 2 jutaan, untuk pajaknya, untuk PKBnya, dan itu untuk PKB daerah Tangerang ya, itu sekitar 2 jutaan, jadi intinya, mobil ini, sangat rekomen banget nih, buat kalian yang lagi nyari city car, dari pabrikan Honda ya, terutama ya, dan, kecil ya, gesit gitu ya, lincah, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan, karena, tidak hanya kecil dan lincah, tapi mobil ini juga banyak fitur ya, banyak fitur, dan yang terutama, yang paling penting, selain fiturnya oke, dan dia fun to drive ya, dan juga mobil ini cukup populer, ya, banyak orang yang suka dengan mobil ini ya, dan memang bentuknya tadi, ikonik yang saya bilang ya, di bagian belakangnya itu, dia bentuknya ikonik, ya, keren sih, dibandingkan dengan, LCGC sekelas lainnya, oke, segitu aja ya, review kita nih, dari AutoTune Indonesia, tentang, Honda Brio Satya ya, tipe E, tahun 2017 nih, ya, buat kalian nih, jangan lupa ya, yang belum subscribe, bisa langsung subscribe channel AutoTune Indonesia, dan, yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak, share video ini ke teman-teman kalian, beri komentar, serta like video ini, jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa, main-main juga ke, Instagram kita ya, di AutoTune.id, ya, dan terima kasih, buat yang sudah nonton video ini sampai selesai, saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,